Kenapa itu bro Westiko, kok burung sekali, ada masalah apa itu? Aku samporin dulu lah kalau aku tanya, kebetulan hujan, biar sambil berkeli, siapa tau ada bagi-bagi kopi Assalamualaikum bro, Waalaikumsalam, hei kamu bro, ya kenapa gitu Murung sekali, dan sekali-sekali aku lihat, seperti cuacar ini, mendungnya, eh gerimis lagi Bagaimana tidak murung, anak lulusnya sema, mau kuliah, tapi, iya kenapa sih, bilang kok, saya patut bisa bantu sih Eh, anak saya mau kuliah, daya ukatnya semakin tinggi, dan mahal, eh, oh itu gimana? Salam Maksudnya, di tempat kita ini, KT Timur, ada di perguruan tinggi tanpa KT Berikutnya SPP, dan juga biaya pendidikan, yaitu KIP, Kartu Indonesia Pintar, bagi lulusan baru, 2024, atau ke-spreadway, bro Ah, yang benar bro Ya, namanya sekolah tinggi pertanian KT Timur, atau lebih dikenalkan stifar kutu, dan perguruan tinggi beli juga sudah terakreditasi baik oleh BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Dan program-program studi yang ada juga sudah terakreditasi baik, dan ada yang terakreditasi B, serta C Eh, cowok-cowok, apa saja jurusan yang ada? Ada program studi agroteknologi, terakreditasi B oleh BAN PT Ada program studi ilmu pelautan, terakreditasi B oleh BAN PT Ada teknik pertanian, terakreditasi C oleh BAN PT Ada ilmu kehutanan, terakreditasi baik oleh BAN PT Ada program studi peternakan, terakreditasi C BAN PT Dan ada konsentrasi agribisnis, serta konsentrasi budidaya perairan Aluminya, cakupan kerjanya sangat luas, ada yang jadi dosen, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi pegawai swasta, bekerja di perusahaan swasta, ada yang kerja di bank, ataupun di perusahaan BMWN dan lain-lain Pokoknya luas lah, bukan semata-mata hanya perusahaan pertanian, kerjanya di sawit, tidak lepas kita bekerja, seperti itu, bro Eh, kalau begitu, bro, tidak perlu makan kabut, ada solusinya baik, diperkutin di balik, tidak jauh-jauh sih Ya, bro, bestiku, jadi bagaimana pendaftarannya? Dan apa lagi namanya itu? Bagaimana cara daftarnya? Pendaftaran dimulai dari tanggal 6 Mei sampai tanggal 5 Juli setiap hari kerja, pukul 9 sampai pukul 12 Wita di Jalan Soekarno-Hatta Atau tepatnya di Kampus Tiberkutin Timur, seberangan Stadion Kudungga sebelum Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nah, lebih jelasnya bisa diakses melalui link di bawah ini Dan bisa langsung komunikasi atau berhubungan langsung dengan admin bagian pendaftaran di nomor di bawah ini juga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih, bro Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih